Yo guys, Ragadget bersama Raskrisna disini dan kali ini kita akan ngebahas laptop Intel Ivo termurah yang bisa kamu beli di kuartal pertama tahun 2024. 2024 enaknya diawali dengan hal yang produktif, termasuk memilih laptop buat produktivitas. Nah, Ragadget udah ngerangkum 5 laptop Intel Ivo yang bisa kamu lirik di kuartal pertama tahun 2024 ini. Karena udah sertifikasi Intel Ivo, artinya kelima laptop yang akan kita bahas semuanya udah sangat mantap untuk produktivitas. Tinggal nanti bisa disesuaikan dengan budget masing-masing ya. Oke, kita langsung aja mulai dari laptop nomor 1. Laptop Intel Ivo termurah kuartal 1 tahun 2024 yang pertama adalah Acer Aspire Vero AV1452P. Kamu lagi nyari laptop Intel Ivo generasi terbaru yang bisa dipakai tanpa harus upgrade ini itu dan budgetmu di 9 jutaan? Udah sih, kataku ambil aja Aspire Vero ini. Sebagai laptop Intel Ivo termurah di video ini, Aspire Vero tetap bisa menawarkan spesifikasi yang mantap jiwa, khususnya buat produktivitas. Intel Core iFab 1335U, grafis Intel Iris Xe Graphics, RAM 16GB LPDDR4X 3200MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Kombinasi spek kayak gini bukan hanya mantap buat kerja ya, tetapi juga mantap buat hiburan. Buat yang hobi gaming, main game kekinian kayak Valorant atau Genshin udah bisa di laptop ini. Buat yang hobi nonton, layar 14-inch IPS Full HD dengan 100% sRGB-nya udah mantap buat nonton film. Buat kamu yang hobi editing, spek plus layar 100% sRGB-nya juga udah ready banget buat kebutuhan editing profesional. Buat yang hobi nongkrong, berat 1,5kg dengan baterai 50Wh yang bisa bertahan hingga 10 jam, udah nyaman buat dibawa ke coffee shop favoritmu. Intinya, ini laptop palu gada. Apa yang lo mau, laptop ini bisa. Ya, kecuali kalau mau main game AAA sih. Bisa, bisa bikin emosi. Untungnya, port dari laptop ini nggak bakal bikin kamu emosi, karena udah lengkap dan kekinian. Laptop Intel Evo termurah di Quartal 1 2024 selanjutnya adalah Acer Swift 3 Now SF314. Kalau tadi kita punya seri S-Fire dengan Intel Evo, sekarang kita punya seri Swift yang lebih magnus. Dengan selisih harga sekitar 1 juta, kamu bisa mendapatkan peningkatan kualitas yang sangat worth it. Mulai dari desain yang lebih cakep, bobot yang lebih ringan di 1,2kg, hingga layar yang lebih crispy. 14-inch QHD IPS dengan 100% sRGB. Kalau kita kombinasikan ketiga keunggulan tersebut, maka akan menghasilkan satu kesimpulan. Swift 3 Now ini didesain untuk para editor profesional yang suka kerja work from anywhere. Kerja di coffee shop? Hajar. Kerja di kantor? Apalagi. Kerja di pantai? Wah, makin nggak masalah. Ditambah sokongan jeroannya yang asik, Intel Core i5-1240p dengan Iris Xe Graphics, RAM 16GB LPDDR4X 3200MHz, dan SSD 512GB, bikin pengalaman editing di laptop ini bakalan makin asik. Kerjaan lain seperti bikin PowerPoint, laporan, ataupun meeting, tentunya juga udah asik di Acer Swift 3 Now ini. Untuk urusan entertain, laptop ini juga udah asik. Mau maraton film? Bisa. Dengan baterai 59Wh-nya, kamu bisa maraton hingga 10 jam non-stop. Terakhir, port dari Swift 3 juga udah lengkap dan update. Laptop Intel Ivo termurah di Quartal 1 2024 yang ketiga adalah Asus Vivobook S14-K3402ZA. Memasuki harga Rp 11 jutaan, kita bisa menemukan seri Vivobook S14 dengan Intel Evo yang memiliki spekasi menarik. CPU Intel Core i5-12500H dengan Intel Iris Xe Graphics, RAM 16GB DDR4, dual channel, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Spek yang sangat cocok untuk kebutuhan kerja, editing, ataupun gaming ringan. Segala urusan produktivitas seperti bikin laporan, skripsi, belajar, ataupun presentasi bakal nyaman di laptop ini. Kalau buat editing, laptop ini juga udah ngangkat. Terlebih lagi, layar Vivobook ini udah mantep banget buat editing profesional. Krispy dan tajam. Bikin pengalaman editing menjadi maksimal. 14 inch 2,5K OLED dengan 100% sRGB. Selain itu, pengalaman sehari-hari seperti nonton film, YouTube, atau sekedar bengong ngeliatin layarnya, bakalan nyaman banget. Buat kamu yang bosenan di rumah dan merasa nongkrong adalah sebuah kewajiban, Vivobook S14K3402ZA juga bisa diandalkan berkat bobot 1,62kg dengan tebal 1,89cm. Ditambah desain elegan khas seri Vivobook, bikin kamu bakalan makin pede buat pamerin laptop ini di tongkrongan ataupun kampus. Baterainya juga badak, 70Wh yang bisa bertahan hingga 12 jam pemakaian. Portnya juga udah lengkap dan support Thunderbolt. Laptop Intel Evo termurah di kuartal 1 2024 selanjutnya adalah Acer Swift Go Touch Evo. Kalau tadi Asus punya seri S14 dengan layar OLED, Acer juga nggak mau kalah nih. Lewat seri Swift Go Touch-nya, Acer menghadirkan layar cakep buat dipakai kerja dan tentunya editing profesional. 14-inch OLED dengan resolusi 2,8K, 100% DCI-P3, 100% sRGB, dan udah tersertifikasi TUV Rheinland. Nggak cuma itu, layarnya ini juga udah touchscreen. Jadi kalau mau kerja pake jari, udah bisa di Swift Go ini. Ya, walau agak aneh sih, Topscreen tapi nggak bisa diputar 180 derajat. Jadi kayak... Nah, spek inti dari Swift Go ini juga nggak kalah menarik. Intel Core i5-13500H dengan Iris Xe Graphics, RAM 16GB LPDDR5 Dual Channel, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Kombinasi performa yang udah mantep buat kerja, editing, atau bahkan bermain game kompetitif. Valorant, Genshin, atau GTA V udah bisa dimainin di laptop ini. Terus sesuai namanya, yaitu Go. Laptop ini juga cocok buat Go Anywhere. Dengan berat 1,2kg dan tebal 1,49cm, Swift Go ini sudah tergolong pundak friendly. Baterainya juga asik, 65Wh yang bisa bertahan hingga 10 jam. Jadi kamu nggak perlu leper-repot bawa charger ke sana kemari. Asal, di-charge dulu sebelum dialon keluar ya. Kalau nggak mah, sama aja. Terakhir, portnya udah lengkap dan support Thunderbolt. Laptop Intel Evo termurah di Quartal 1 2024 yang terakhir adalah Asus ZenBook 14X OLED. Qi 420 VA. Kata ZenBook dinamanya sudah mencerminkan betapa produktifnya laptop Asus yang satu ini. Seri ZenBook emang terkenal sebagai laptop produktif terbaik dari Asus. Sama seperti seri ROG yang buat gaming. Hal hasil, spek yang kamu dapetin juga nggak main-main. Intel Core i7-13700H dengan Intel Iris Xe Graphics, RAM 16GB LPDDR5X 6400MHz, dan SSD 1TB M.2 NVMe. Spek serba rata kanan, tapi harganya masih di bawah Rp 15 juta. Nah, dengan spek tersebut, experience kerja pakai laptop ini bakalan super nyaman dan ngebut. Terlebih lagi, spek layarnya juga udah rata kanan. 14,5 inch OLED resolusi 2.8K dengan 100% sRGB, 100% DCI-P3, panten validated, dan kecerahan hingga 550 nits. Udah sih, intinya ZenBook 14 ini mantap banget buat kamu-kamu para editor atau calon editor profesional. Nah, layarnya emang secakep itu woy. Udah kayak mbak keras. Heh, cakep sih. Nah, selain layar, desain ZenBook 14X, Ki 420VA ini juga udah cakep banget. Hadir dengan desain elegan ala seri ZenBook, laptop ini memiliki bobot yang cukup ringan di 1,5 kg dengan tebal 1,69 cm. Otomatis, ZenBook ini bakalan asik banget buat dipakai nongkrong atau keliling kampus. Baterainya juga jumbo di 70Wh yang bisa bertahan hingga 10 jam pemakaian. Portnya juga udah lengkap dan kekinian. Yo, guys. Itu dia 5 laptop Intel Evo termurah yang ada di pasaran saat ini di kuartal 1 2024. List dari kelima laptop tadi bisa kamu temukan di kolom deskripsi ya. Di sana juga udah ada link pembelian. Jadi, kalau mau beli tinggal klik biar dapat cuan. Nah, gadgetnya. Dan buat yang mau ngasih komen, saran, masukan, kritik yang pedas ataupun yang asin, silahkan drop aja di kolom komentar. Kita akan diskusi di sana. Oke, thank you buat yang sudah nonton sampai detik ini. Like kalau kamu suka, dislike kalau kamu nggak suka. Dan kita kembali ke... Apa ya? Ke konten berikutnya dong. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax